Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wala alihi wa sahabihi ajmain wala hawla wala quwata ila billahi al-adhi al-azim Ada juga pertanyaan yang unik dan itu jadi renunguan buat saya Kang apa syarat jadi habib katanya Saya senyum ya Allah Ya mungkin saudara kita disini belum paham makna habib Atau istilah habib itu apa Jadi gini sebelum saya ke istilah habib ini ada beberapa catatan Jadi kalian harus menggaris bawahi Masyarakat itu ada tiga kriteria Ada yang awam Ada yang santri pelajar Ada yang mu'alim Alim, ulama Kalau kita menjawab seorang yang bertanya itu seorang awam Pakai pendekatan awam Pakai pendekatan yang bisa dipahamin oleh mereka Nah kebetulan kalau pertanyaan seperti itu kan kita harus bisa menyempulkan Berarti pertanyaan ini adalah pertanyaan dari saudara kita yang mungkin Mohon maaf saya juga termasuk awam Tapi secara kriteria ilmu mungkin awam Ya seorang umum, orang yang umum, orang yang awam Maka kita bahas secara logika yang paling gampang Saya jawabnya gini Setelah masuk menjawab Habib itu istilah Istilah An-nida Sebutan Bukan Makom kedudukan Nih Tadinya itu makna Habib itu umum Am Al-am Tapi Dekade sekarang jadi khusus Apa sebabnya nanti saya jelaskan Jadi gini Habib itu Di dalam kitab Tajul Arus Minjawahiril Qumus Dijelaskan bahwasannya Pertama yang disebut Habib itu Sejarahnya adalah Disebutkan Kepada para zuriyah keturunan Rasul Dari Hazra Mawbah Jaman Selatan Siapa yang pertama kali Secara masyur di galeri Habib 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 Adalah Al-Habib Abdullah Al-Aidrus Al-Aidrus Secara masyur Tapi saya mohon maaf Saya tidak tahu Secara awal Siapa yang pertama disebut Itu Saya kurang tahu Tapi Secara masyur Dalam kitab Tajul Arus Menjawahiril Qumus Habib Abdullah Al-Aidrus Al-Aidrus Secara umum Apa gelar Masyarakat Ahwal Atau orang Orang-orang masyarakat sekitar yang menggelari keturunan Rasulullah Dengan Habib Karena kecintaan mereka terhadap Zuriah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Khususnya Seorang yang berjasa Di dalam dakwah Dengan kriteria Dia seorang keturunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Nasabnya jelas Suhihun Nasab Keduanya Seorang yang punya Andil dalam berdakwah Di apa? Di tempat itu Sudah pasti Dia seorang ulama Seorang muallim Yang tawadu Maka dikelari Habib Habib Sampai generasi keturunan kebawah Marga-marga Hadarim Dari Dari karangan Habaib Dari Syaraib Rasayid Seperti Marga besar Segaf Al-Aidrus Al-Abtas Al-Habsi Sampai marga-marga Turunannya Al-Jufri Al-Musawa Bin Smith Bin Syihab Dan lain-lain Terus Karena masyarakat Teringyang-nyang Dengan gelar Dan Peran mereka Di Di dalam dakwah Habib Ya Habib Padahal kalau bahasa Arab Habib Umum Kalau di Arab Saudi Ya Habibi Yaitu Nggak harus seorang zuriyah Tapi umum Tapi disini Dimaknakan jadi Tahasus Ketika Menyangkut kepada Gelar Nah ketika Saudara kita yang bertanya Kenapa Ya Akang Saya Saratnya Bisa jadi Habib Gimana Ya Kalau kita Ditakdirkan Seorang Ahwal Kalau menakdirkan Kita tidak ada Garis keturunan Langsung Tidak Suhihun Nasab Seorang Ahwal Yaitu Tidak ada Kesempatan Satu detik Pun Atau Satu Sekecil Apapun Untuk jadi Habib Karena itu Menyangkut Sanad Keturunan Dan nasab Maka para Habib itu Meskipun Tidak alim Tetap disebut Habib Sayyid Kecuali nanti Akan dikriteriakan Habib itu Harus ulama Yang Zuryah Dan lain-lain Tapi intinya Kita Yang ahwal Tidak ada Kesempatan Untuk jadi Habib Dengan alasan Dasarnya Makna secara Khusus Dan umum Tapi kita Akan bisa Sangat bisa Menjadi Muhibbin Para Habaib Sentau Habib Umar Bin Abdul Rahman Latos Punya Syekh Ali Bin Abdillah Baros Seorang Muhibbin Dari Ahwal Yang namanya Disebutkan Di dalam Tawasulnya Pembacaan Ratibul Atos Makomnya Tinggi Karena Muhibbin Hidmahnya Kepada Para Zuryah Rasul Dengan Ikhlas Jadi Akan Menghilangkan Hubbul Jah Dari Diri Kita Kedudukan Ingin Ditinggikan Sudah Alim Sedikit Ingin Digelarin Cari-cari Nasab Wah Saya Zuryah Ini Kecuali Kita Itu Wajib Cari sana Meskipun Ahwal Tapi Kalau kita Merasa Ahwal Emang Bukan Dari Bagian Sahih Nasab Langsung Dari Habib Sebagai Fado Amal 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 Ambil Motivasi Saya Kakek Saya Tanya Kiyai Dari Keturunan Contoh Azamad Khan Dari Basya Band Dari Sayyid Abdul Malik Ambil Fado Amal Semangat Dakwah Tidak Tidak Jangan Ambil Gelarnya Karena Akan Menurunkan Produktivitas Sekarang Berapa Banyak Orang Yang Sudah Mengetahui Nasabnya Karena Dia Seorang Muallim Dia Gelarnya Dirinya Dengan Habib Padahal Dia Tidak Masuk Dalam Kriteri Habib Ya Wahai Budiman Saudaraku Sahabatku Jadi Habib Itu Harus Punya Allah Takdirkan Sebagai Keturunan Daripada Nabi Muhammad S.A.W Kalau Sekarang Di Indonesia Ada Organisasi Yang Bernama Rabbitu Alawiyah Disitu Pencatat Yang Sangat Suhi Yang Sangat Kompeten Dalam Menentukan Dia Surah Habib Atau Bukan Terima Kasih Dari Saya Mudah Sedikit Menjawab Pertanyaannya Wassalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh S.A.W